Pasukan Israel mulai meluncurkan operasi militer di dalam rumah sakit RS Al-Shifa di Gaza, Palestina, Rabu, 15 November 2023, dini hari. Mereka berdali serbuan di rumah sakit RS Al-Shifa tersebut untuk memburu kelompok Hamas. Dikatakan Daniel Hagari, tindakan tersebut tidak dimaksudkan untuk merugikan pasien, staff medis, dan warga yang tinggal di rumah sakit. Pengumuman tersebut muncul satu jam setelah pejabat kesehatan Gaza mengatakan bahwa IDF akan menggerebek rumah sakit tersebut dalam beberapa menit. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Qidra, mengatakan kepada Al-Jazira, Israel memberitahu kami bahwa mereka akan menyerang kompleks rumah sakit Al-Shifa dalam beberapa menit mendatang. Pendudukan tidak menentukan apakah pasukannya akan memasuki kompleks tersebut. Namun dikatakan bahwa dalam beberapa menit mereka akan menggerebek kompleks tersebut. Kami tidak tahu bagaimana mereka akan menyerangnya atau mekanisme apa yang akan digunakan, dan kami juga tidak tahu niat, Israel, melakukan serangan tersebut, papar Al-Qidra. Pasukan Israel telah mengepung Al-Shifa, rumah sakit terbesar di Gaza, setelah melancarkan pertempuran sengit di jalanan dengan pasukan Hamas yang mereka tuduh memiliki pos komando di bawah kompleks fasilitas tersebut. Amerika Serikat pada hari Selasa mengutip laporan intelijen yang mendukung pernyataan Israel, namun dibantah oleh Hamas. Menurut militan Hamas, pernyataan AS telah menjadi, lampu hijau, bagi militer Israel untuk melakukan pembantaian brutal di RS Al-Shifa. Di sisi lain, sayap militer Hamas, Brigade Iseddin Al-Qasam, pada Selasa mengumumkan bahwa pasukannya telah membunuh tujuh tentara Israel dalam pertempuran jarak dekat di jalur Gaza, Palestina. Brigade Al-Qasam, seperti dikutip Anadolu, Rabu, 15 November 2023, mengatakan para milisinya juga menyerang tiga tank Israel, tiga kendaraan lapis baja dan sebuah kendaraan pengangkut personel. Semuanya diserang dengan peluru anti-lapis baja di utara dan barat kota Gaza. Lebih lanjut, sayap militer Hamas itu mengatakan dua tank tempur lagi dan sebuah bulldozer diserang di barat laut kota Gaza dan satu tank tempur lainnya di barat daya kota tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.